Hai Assalamualaikum, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bagi penamping desa yang telah membentuk posyantek di desanya, maka kamu berhak mendapatkan rompi dari Bapak T.A.T.T.G. Ginan. Dan di termin pertama ini sudah ada 23 kecamatan yang sudah membentuk posyantek di desanya. Di termin pertama ini Bapak Ginan meminta saya untuk membagikan 2 rompi untuk 23 kecamatan, jadi hanya ada nama 2 kecamatan yang akan mendapatkan rompi tersebut. Hai dan inilah nama-nama kecamatan yang sudah membentuk posyantek di desanya. Yang pertama adalah Balubur, Limbangan, Pamengpek, Mekarmukli, Pamulihan, Kadungor, Cibiu, Tarogong Kaler, Wanaraja, Cisompet, Cikajang, Samarang, Tarogong Jidol, Selawi, Sukaresmi, Cilawu, Suci Naraja, Cisurupan, Leles, Malangbong, Lewigoong, Cisewu, dan Pak Renjeng. Dan ini nama kecamatan yang sudah membentuk posyantek, sudah aku gulung dan aku mau masukin ini ke toples. Oke, kita akan mulai dengan kocokan yang pertama. Video ini tanpa editing, jadi di durasi ini tidak aku edit. Oke, inilah kecamatan pertama yang mendapatkan rompi. Selamat untuk Balubur, Limbangan. Oke, dan kita mulai dengan kocokan yang kedua. Ini dia. Selamat untuk Kecamatan Cilawu. Oke, selamat untuk dua kecamatan yang telah mendapatkan rompi dari Bapak T.A.T.T.G. Ginan. Oke, sebentar. Ada pesan. Barusan Bapak Ginan ngasih tahu bahwa beliau ingin memberi satu rompi lagi untuk kecamatan yang sudah full membentuk posyantek di desanya. Inilah empat kecamatan yang sudah full membentuk posyantek di desanya, yaitu Kecamatan Mekar Mukti, Kecamatan Pemulihan, Kecamatan Kadungor, dan Kecamatan Cibiuk. Ini adalah kocokan terakhir. Dan siapakah kecamatan yang berhak mendapatkan satu rompi lagi dari Bapak Ginan. Selamat untuk Kecamatan Kadungor. Kecamatan kamu berhak mendapatkan satu rompi dari Bapak Ginan. Dan itulah tiga kecamatan yang berhak mendapatkan tiga rompi dari Bapak T.A.T.G. Ginan di Termin pertama ini. Untuk kecamatan yang lain, jangan berkecil hati karena kamu masih bisa mendapatkan rompi dari Bapak Ginan di Termin selanjutnya. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum.